Pemirsa Tim Sar Gabungan memperpanjang pencarian korban gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat untuk 3 hari ke depan. Hingga hari ke-13 pencarian masih terdapat 8 korban gempa yang belum ditemukan di 2 lokasi longsor. Tim Sar Gabungan masih melakukan pencarian korban gempa di lokasi longsor akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Di hari ke-13 pencarian, Tim Sar melakukan pencarian di 2 lokasi yaitu Desa Cijedil dan Warung Sate Sinta, Cugenang, Kabupaten Cianjur, di mana banyak korban tertimbun longsor. Pencarian korban dilakukan sejak pagi hingga sore dengan alat berat dan juga anjing pelacak. Tim Sar kembali menemukan 3 korban yang tertimbun longsor. Dua korban diantaranya ditemukan di Desa Cijedil, satu lainnya ditemukan di Warung Sate Sinta. Ketiga korban ditemukan adalah wanita. Mencapai bertambah 3 orang menjadi 334 jiwa. Hasil pencarian pada hari ini, Sabtu 3 Desember 2022, ditemukan 3 jenazah. Dua jenazah ditemukan di Cijedil dan satu lainnya ditemukan di Warung Sate Sinta. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan koordinasi dan mengusulkan proses pencarian di perpanjang 3 hari ke depan. Ini merupakan perpanjangan kedua kalinya. Hingga kini korban akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo di Cianjur telah mencapai 334 orang meninggal dan 114 ribu orang harus diungsikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.